Tadinya gue kira dongle tech yang satu ini hype gara-gara bentuk dan desainnya aja Tapi setelah gue cobain sana-sini Well ini pantas mendapatkan hype tersebut karena memang segitu bagus ya Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review Dan ini adalah review gue untuk salah satu dongle terbaru dari Vio Yaitu Vio KA15 Dimana harganya sekitar 1,7 jutaan Dan sebelumnya thank you dulu untuk idem Indonesia yang udah mengirimkan item ini ke gue Untuk di review dan seperti biasa gue akan breakdown Round review ini bukan dari build fitur Juga perbandingan serta suaranya Untuk lo yang belum tau mengenai YouTube Indonesia Ini adalah salah satu distributor resmi untuk berbagai brand audio yang masuk ke Indonesia Seperti Moondrop, Vio, HiFi, Man, 4C Serta berbagai macam lainnya dan tentunya bergaransi Jadi kalau misalnya kalian mau lihat apa aja yang mereka bawakan dengan resmi ke Indonesia Bisa langsung cek aja katalognya di description di bawah Gue kasih link ke Tokopedia nya juga pembelian Vio KA15 ini Berserta Google Map nya barangkali kalian mau grecokin sendiri Kalian mau datengin sendiri offline store nya dan nyobain sendiri barang-barang mereka disana Bahas dulu mengenai build dan kelengkapan dari Vio KA15 ini Kelihatan dia dapetin leather case Jadi lo beli langsung dapetin ini gak dijual terpisah ya Kalau misalnya dipakai gue tunjukin aja Seperti ini Ini sebenernya biar gak kebentur dan biar lebih aman aja sih Cuman kalau mau lihat uniknya ya memang harus ini harus dilepas Lalu gue tunjukin dulu Nah kembali ke desain bodinya ini yang kotak simple Keliatannya agak seperti a bit retro-ish ya dengan tombol-tombolnya ini juga Tombol di bagian atas ini ada tombol mode Untuk ngaturnya nanti akan gue tunjukin juga Ini tombol volume plus dan minus dan juga ada desktop mode Lalu di bagian bawahnya ini ada tempat untuk mengailkan sesuatu Jadi kalau misalnya kalian mungkin gantungan HP ini kayak tahun berapa gitu Endless ini gak ada gunanya yang ini bawah ini Lalu yang ini USB Type-C Sedangkan disininya cuma tulisannya Jet Audio KA15 Sedangkan bagian atasnya ada Jack Single Ended 3,5 dan 4,4 untuk balance-nya Oke mari kita nyalakan KA15 ini Coba Nah ketika nyalakan kalian bakal lihat ini desainnya Seperti retro jadul kaset gitu ya Makanya mulai make sense dibentuk seperti ininya Dan kalau misalnya kita play Gue langsung play pakai ini aja Play pause button kan juga ada Dia bakal muter Liatan gak tuh Dan play file lagunya disini berapa Pause juga dari sini Lalu juga lihat kalian bisa ngatur untuk volume kontrolnya disini secara independen Dan gue sukanya layarnya ini jelas banget walaupun kecil Lalu mantepnya disini juga bukan cuma ada filter Lalu kemudian ada volume kontrol Juga ada penggunaan daya dari ini Dari HP kalian Liat gak 5,2V 28MA Tapi ketika gue play Ini bakal naik turun terus nih Dia bakal tanya real time penggunaan powernya Penggunaan dayanya Liat gak jadi 142MA Jadi itu penggunaan daya yang digunakan disini Dan kemudian kalau misalnya kalian mau ganti mode-modenya Itu tinggal pencet lama aja untuk yang tombol modenya Jadi tombol merahnya ini bisa ngatur filter Lalu ada EQ dan ya seberbagai macamnya lagi Kalian bisa bahkan disini kalau gak salah ada Ada ini ya apa namanya temanya kalau gak salah Tema gantinya pakai ini ya volume button tuh Misalnya temanya warna biru seperti ini Yaudah oke pilih ini Tinggal klik lagi rada lama kita bakal kembali ke menu awal Yes desainnya bakal jadi kaset warna biru seperti ini Overall ini tampilannya sangat-sangat menarik dan easy to use Dan kalau misalnya mau desktop mode Kan kalian tinggal ganti disininya ya Klik desktop mode itu bakal kelihatan ada power sebelahnya Liat gak ini ya Ada U2 lalu ada lambang seperti baterai gitu Ini bakal menyedot lebih gede lagi baterainya Karena untuk power yang lebih besar Nah sebenarnya kalau kalian mau ngatur secara cepat Dan lebih intuitif ya Sebenarnya pakai Vio Control App aja Dan disini basically lo bisa dapetin semua yang tadi gue bilang Dan plus bahkan lebih gampang aturnya di Vio Control App Jadi jangan lupa kalau kalian mau maksimalkan Ya pakai Vio Control App ini aja Ada EQ lalu bisa pilih segala macamnya Atau ada disini lebih lengkap Untuk spesifikasi yang penting dari K15 ini Gue lebih fokus ke beberapa hal Gak semua ya Pertama kalau misalnya chipnya ditanyain Ini pakai CS43198 Dual OPM SGM8262 Kemudian dia pakai Intelligent Dynamic Power Consumption Nah katanya Vio ini bisa menghemat baterai dari HP Ataupun apapun itu yang disedot sama dia Dengan lebih baik kayak gue pribadi sih ngerasain itu Jadi ini salah satu dongle deck Yang buat gue hemat banget secara penggunaan And I love it Lalu support mic CTIA Jadi kalau kalian nolpon dan IAMnya itu ada mic di kabelnya Dan pakai colokan 3,5 Yes lo bisa jawab nolpon pakai itu Lalu komponen untuk powernya Kalau misalnya non desktop Itu termasuknya biasa aja atau malah randa kecil Untuk single endednya di 50mW at 32 ohms Di balance nya 170mW Jadi yes 50mW itu termasuk kalau main kecil Apalagi dibandingin sama Sebenarnya kayak Vio KA11 atau Vio Bahkan CA11 pun ini sedikit lebih kecil Kalau misalnya non desktop mode Tapi kalau desktop mode nya itu kayak dikasih steroid besar-besaran Di single endednya 180mW at 32 ohms Dan untuk balance nya 560mW at 32 ohms Jadi yes ini udah bisa banget ngedrive semua IAM yang pernah gue coba Dengan desktop mode nya Dan juga headphone dia jelas bisa di 560mW Tapi gue sarankan tentunya pakai lah balance nya Oke secara penggunaan gue suka pakai KA15 ini Karena satu tentunya baterai nya hemat ya Itu salah satu yang paling gue ngerasa ini kenapa gue suka ini Ukurannya juga kecil Gue disini bandingin aja sama 2 DACM yang paling gue sering pakai Dan banding-bandingkan seperti Allegro Tidak setebal Allegro Dan tidak sepanjang EPZ TP50 Jadi ukurannya cukup kecil Dan walaupun ini kesannya tajam ya untuk sudut-sudutnya ini Tapi kalau misalnya kena tangan sebetulnya gak setajam Kayak esel and kern beberapa yang gue udah coba dan review gitu Jadi ya Gue pribadi Kalau misalnya mau lihat keunikan retronya itu Gue lebih suka tanpa case Tapi ya demi keamanan juga Jadi ya gue lebih sering pakai case juga Kalau misalnya gue bawa jalan-jalan seperti ini Toh tetap bagus Cuman sama gue jadi kayak lebih biasa aja Ya just my point of it Lalu disini juga bisa ada cantelan ya Lalu kemudian secara penggunaan sehari-hari Gue sukanya dia juga dengan tombol-tombolnya Ini tuh clickinessnya enak banget Jadi kalau misalnya gue pegang Lalu gue mau naikin volume Kecilin volume Tanpa gue ngeliat pun ini udah berasa click-clicknya Bahkan kedengeran gak ada clicknya Ini gak berasa sesuatu yang murahan Dan karena dia total volumenya 120dB Dan single editnya cuma 50mW Jadinya kalau misalnya gue drive IEM-IEM gue yang sensitif Jadinya presisi banget secara volume Dan sebagai pengguna IEM gue suka Dan kalau misalnya pun pakai gunain headphone Ya tinggal ganti desktop mode Dan tetap kalian mendapatkan sekali click yang presisi Secara up atau down volumenya Overall penggunaan sehari-harinya gue sangat-sangat suka Oke secara suara Rasanya lawan utamanya ada dua ya Si Onyx Alpha Ataupun si EPC-T50 Nah jujur gue udah cobain Onyx Alpha sebenarnya Please disclaimer sebentar doang Gue ngerasa Onyx Alpha definitely warmer Dan si Vio KA-15 ini Sangat lebih tebal, lebih empuk Tapi stage-nya lebih luas Itu doang yang gue perhatikan Gue gak perhatikan detail segala macem Tapi arahnya jelas Onyx Alpha itu lebih warm Nah kalau dibandingin ketiganya Gue ngerasa masih EPC-T50 ini Suaranya paling netral Paling ya simple paling netral lah Kalau misalnya gue ngerasa Dia bass-nya tidak segede dua-duanya Dan tribal-nya tidak se-exciting KA-15 Jadi dari Onyx Alpha EPC-T50 dan KA-15 KA-15 mungkin suaranya Berasa paling agak V gitu Tapi gak extreme V Sampai vokal uppermitted terasa maju Enggak Cuman simply dia punya Bass yang lebih gebuk Dan lebih fun Dibandingkan EPC-T50 Sekaligus tribal-nya sedikit Lebih ada chest di ujungnya Dibandingkan EPC-T50 Dan sekaligus engaging dari dynamics-nya Simpli lebih fun aja di KA-15 ini Dan juga satu yang gue suka adalah Black background-nya Gue paling ngerasa dari tiga-tiganya Ini yang paling black At least dicobain di beberapa IM gue Jadi kalau misalnya kalian punya IM yang sensitif Dan Black background Gue rasa ini paling oke Nah disini tinggal tergantung nih cocokan kalian Kalian misalnya punya IM yang agak bright Mungkin bisa dicocokin sama Onyx Alpha Atau misalnya kalian pengen cari Kalian adalah reviewer kayak gue Mau cari satu di AC dongle Yang buat gue jadi patokan metral Ya mungkin si EPC-T50 ini Tapi kalau misalnya kita cari sesuatu yang fun Sesuatu yang engaging Dan buat gue tetep bisa dicolokin mana-mana Karena gue colokin bahkan sama beberapa IM gue Yang lumayan bright Seperti Shure S12 Walaupun gue bilang agak V Treble sedikit lebih ngecering daripada TP-50 Tapi kayak gak berasa tajam Cuman sedikit lebih enerjik aja Gak sampai metalik atau mengancaukan Timbernya itu sendiri Jadi overall it's a well done Mild V Dibandingkan beberapa yang lain Bahkan dia secara power Paling besar dari tiga-tiganya Dan juga sekaligus Secara power consumption Di non desktop mode Ini yang paling hemat Jadi overall Kalau misalnya gue ngomong secara Kelengkapan penggunaan Terlepas dari suara cocok mana ya Tapi secara kelengkapan Keseluruhan Ketika gue cobain sana-sini Secara gue penggunaannya sehari-hari Ini rasanya yang paling lengkap Dan paling gampang gue rekomendasikan Ke siapapun Oke in the end Dia punya style Dia punya power Dia punya fitur Dan suaranya juga bagus Dan to be honest Salah satu fitur yang gue paling suka disini Justu Bagaimana dia manage battery efisiensinya Sehingga gue pake lama juga gak masalah Jadi yes Secara penggunaan keseharian Suara Dan juga dibandingkan dengan yang lain Kayaknya sekarang Ini adalah Dongle yang gue paling pede Untuk direkomendasikan Di budget sekitar 1,7 jutaan Jadi gitu aja Kalau kalian pengen beli sendiri Gue langsung Kasih aja Link di bawah Untuk link Tokopedia Di deskripsi di bawah Thank you for watching See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax